Intro Halo para netizen, balik lagi di sang ramal melihat dengan mata batin hari ini semperawang Amanda Manopo dan Arya Saloka digerian kadang Arya Saloka terlihat lagi syuting di RCTI Apakah Amanda Manopo akan ikut bersama dengan Arya Saloka juga? Oke, kalian penasaran? Apa yang terjadi ke depannya? Dan bagaimana perasaan Amanda Manopo? Melihat sosok Arya Saloka ini syuting lagi di RCTI Kalian penasaran? Mari kita lihat Nah, mari kita lihat Amanda Manopo dan Arya Saloka digerian kadang sosok Arya Saloka syuting lagi di RCTI Ya, apakah ini dia kembak lagi Arya Saloka ke ikatan cinta? Dan apakah Amanda juga bahkan kembak lagi ke ikatan cinta? Dan ya, bagaimana perasaan Amanda melihat sosok Arya yang dikadang-kadang syuting lagi di RCTI Mari kita lihat Kartu pertama yang keluar adalah The World Kita lihat disini ada seorang berada dalam lingkaran di sekitarnya ada dewa-dewa Sayang dengan mata batin saya masih banyak Para fans IC di luar sana yang harapkan Agar Amanda Manopo dan Arya comeback dan sama-sama lagi Kita buka lagi kartu kedua Yang keluar adalah Ace of Cups Kita lihat disini ada Cups yang melakukan banyak air ya Oke Ya, dikadang-kadang IC ini adalah Ya, sinetron terbaik sepanjang masa Dibintangi oleh sosok Amanda Manopo dan Arya Saloka yang bangun kemisri yang sangat indah Hingga Ya, banyak para fans yang harapkan mereka bisa terjadi di dunia nyata Kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah Ten of Swords Kita lihat disini ada seorang tertusuk oleh 10 buah pedang Di atasnya ada wanita Memang, ya, banyak juga para fans yang kecewa ketika sosok Arya Saloka dan Amanda Manopo Ya, pamit atau ya pergi dari kegiatan cinta Ya, padahal ya sinetron tersebut belum rampung atau belum usai Apakah ini marketing S3 ya dari Amanda Manopo dan Arya Saloka Agar, ya, ketika mereka balik lagi kegiatan cinta Nama mereka, ya, terbang tinggi lagi seperti saat dahulu Kita buka lagi tiga kartu Yang berikutnya Amanda Manopo dan Arya Saloka Bagaimana perasaan Amanda Manopo melihat Arya Saloka digadang-gadang syuting lagi Ya, di RCTI Mari kita lihat Kartu keempat yang keluar adalah The Lovers Kita lihat disini ada pria dan wanita Dan ada malaikat yang merestui buah mereka Masih banyak, ya, orang-orang yang menyukai Ya, orang-orang yang harapkan Amanda Manopo dan Arya Saloka ini Sepaket lagi, seprojek lagi Oke, masih banyak orang-orang yang mendukung kebersamaan mereka lagi Seperti saat dahulu Kita buka lagi kartu kelima Yang keluar adalah King of Pentacle Kita lihat disini ada raja membangga sebuah koin Berada di taman yang sangat indah Bakal terulang, saya lihat disini kejayaan Arya Saloka Ya, jika kembang lagi ke ikatan cinta Seperti saat-saat bersama dengan Amanda Manopo dahulu Kita buka lagi kartu ke Enam yang keluar adalah Egg of Cups Kita lihat disini seorang meninggalkan 8 buah cups Ya, ada satu cups yang hilang Dan orang ini berjalan di kehendangan malam Ada rasa rindu, saya lihat disini ketika Ya, Amanda Manopo dan Arya Saloka Ya, pamit dari ikatan cinta Dan saat ini dikaitkan sosok Arya kembali lagi Ada harapan juga di hati Amanda Manopo untuk kembang lagi Ya, di ikatan cinta bersama dengan sosok Arya Saloka Buat para pes, terus doakan mereka kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya Nah, jadi bagaimana kisah Amanda Manopo dan Arya Saloka ini ke depannya Apakah mereka bisa sama-sama lagi seperti saat dahulu kalah Mari kita lihat kartu ke-7 yang keluar adalah Jad, gemar Kita lihat disini ada malaikat yang meniupkan trompet Ada orang-orang beruat dan ada tsunami yang mau datang Mbak tsunami yang menggulung sangat besar Ya, para fans ikatan cinta merasa kecewa ketika Amanda Manopo dan Arya Saloka Tak bersama lagi di ikatan cinta Kita buka lagi kartu ke-8 Yang keluar adalah Egg of Pentacle Kita lihat disini ada seorang memahat koin Ada 8 buah koin yang nempel di pohon Saya lihat lebih jauh lagi di sekitar Arya Saloka Masih ya, peduli Masih fokus dengan karirnya Masih harapkan agar Amanda bisa kembang lagi Ya, bersama dengan dirinya Ya, sama-sama lagi Kip berjuang Membesarkan nama mereka Di program yang sama Kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah Ten of Wands Saya lihat disini ada seorang mengambil 10 buah loka Seperti pulang ke rumah Ya, terus Amanda Manopo bakal kembangkan lagi di ikatan cinta Dalam skenario yang berbeda Saya lihat disini Ya, di 2024 nanti Bakal memisar peluangnya Terus, Amanda Manopo yang Ya, pamit dari ikatan cinta Dan di ikuti sosok Arya Saloka Saya lihat disini ada seri industri atas mereka Untuk bisa sama-sama lagi seperti saat dahulu Kalian dan Arya Saloka bakal Menjemput kesuksesannya lagi Seperti saat di ikatan cinta bersama dengan Amanda Manopo The Lovers Masih banyak ya Orang-orang yang harapkan Amanda Manopo dan Arya Saloka Sama-sama lagi di ikatan cinta Ya, seprojek lagi Karena chemistry mereka ini adalah Chemistry yang ya terbaik sepanjang masa Hingga banyak orang-orang yang harapkan Agar Amanda dan Arya bisa jadi nyata Namun, ketika Amanda Manopo dan Arya Saloka ini Pamit dari ikatan cinta Ada rasa kecewa ya Yang dirasakan para fansnya di luar sana Terutama para fansnya ikatan cinta Para fans Aldana Adin di luar sana Ya, tapi Yakinlah Sayang dari sini masih banyak orang-orang yang mendoakan Dan harapkan agar Amanda dan Arya bisa kembak lagi Ya, sama-sama seperti dahulu kalah Saat di ikatan cinta Dan hal itu Saya lihat bakal bisa terjadi doang Oke, di kadang-kadang sosok Arya Saloka ini Shooting lagi Ya, di R.C.T.I. Apakah Arya Saloka shooting Ingatan cinta Dan Ya, di kadang-kadang juga sosok Amanda Manopo Telah rampungkan Project filmnya Oke, hingga di kadang-kadang sosok Amanda Ya, lagi ada seriesnya Dan Apakah seusai series ini Amanda Manopo dan Arya Saloka Bakal sama-sama lagi Ya, di kadang cinta Mengingat Ya, kemarin pada saat episode Ada Saloka pamit dari kadang-kadang cinta Sosok Arya ini mencari sosok Amanda Manopo Di Ya, Eropa atau di Ya, luar sana Oke, apakah mereka akan kembak lagi Sama-sama lagi Ya, di kadang-kadang cinta Oke, sesuai skenario Ya, yang Ya, terakhir ditunjukkan Oleh Sosok Arya Saloka yang melihat fotonya Amanda Manopo Ya, saya lihat di sini Ya, memang Amanda Ya, ada harapan Kembek lagi Dalam skenario Yang berbeda Nah, kawan-kawan bagaimana menurut kalian Boleh komen di kolom komentar Apakah kalian setuju? Jika Amanda Manopo dan Arya Saloka ini bersama Oke, dalam project Dalam program yang sama Ya Jika Amanda kembak lagi Atau menjadi adin Namun dalam skenario yang berbeda Tapi bersama dengan Arya Saloka Apakah kalian setuju? Boleh komen di kolom komentar Itu saja Sampai ketemu lagi di Sang Pramal Melihat dengan mata batin Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax